Kim Kardashian dan Kylie Jenner adalah dua saudara yang sama-sama masuk ke dalam daftar top 50 of Forbes America Self-made Woman. Pada tahun 2023, Jenner yang saat ini berusia 25 tahun berada di peringkat ke-38 dengan kekayaan sebesar 680 juta dolar. Sedangkan Kim Kardashian sendiri di peringkat ke-21 dengan kekayaannya sebesar 1,2 miliar dolar. Jenner awalnya didobatkan sebagai miliarder termuda versi Forbes pada tahun 2018, namun gelar tersebut dicabut setelah perhitungan ulang kekayaan bersih miliknya. Pendiri Kylie Cosmetics tersebut menunjukkan produk lip kitnya di tahun 2015 menggunakan biaya sebesar 250 ribu dolar yang diambil dari pendapatannya sebagai model. Pada Januari 2020, Kylie kemudian menjual 51% Kylie Cosmetics miliknya ke perusahaan kecantikan multinasional Perancis Amerika bernama Coty Inc. Corporation seharga 600 juta dolar. Sehingga menyisakan sekitar 540 juta dolar sebelum pajak sesuai dengan yang dilaporkan oleh Forbes. Forbes juga menerbitkan laporan yang mengatakan di tahun 2020 bahwa bisnis yang dimiliki oleh Kylie Jenner itu ternyata lebih kecil dibandingkan klaim keluarganya selama bertahun-tahun. Forbes memperkirakan nilai bisnis tersebut hanyalah di bawah 900 juta dolar, sehingga pada saat itu Jenner kehilangan gelar miliardernya. Pendantikan demikian, Jenner masih memiliki sekitar 44% dari Kylie Cosmetics miliknya. Di lain sisi, Kim Kardashian sendiri meski menjandang sebagai miliarder, namun kekayaan bersihnya Jennero mengalami penurunan sejak tahun lalu. Dibandingkan dengan 1,2 miliar dolar saat ini, Kim Kardashian memiliki kekayaan bersih sebesar 1,8 miliar dolar di tahun 2022. Sebagian besar kekayaan Kardashian ini berasal dari perusahaan miliknya, yaitu perusahaan pakaian, yang mengumpulkan sebesar 240 juta dolar pada Januari 2022. Sehingga saat itu, kekayaan Kardashian mencapai 3,2 miliar dolar. Perusahaan pakaian, yaitu Skims, milik Kim Kardashian sendiri memiliki investor yang juga seorang miliarder, diantaranya Stephen Mantle dan juga Josh Kushner. Pada tahun 2020, seperti halnya Jenner, Kim Kardashian juga menjual 20% dari perusahaan yang lain kepada Koti Incorporation, seharga 200 juta dolar. Kardashian juga menutup perusahaan kosmetik dan parfum pada tahun 2021, kemudian ia meluncurkan perawatan kulit kelas atas di tahun 2022 pada bulan Juni. Tahun lalu, Rihanna dirobatkan sebagai miliarder termuda di Amerika Serikat yang menggeser Kim Kardashian ke posisi kedua. Rihanna kini berada di peringkat ke-20 secara total, satu peringkat di atas Kim Kardashian. Di usianya yang ke-35 tahun, Rihanna masih menjadi miliarder termuda dalam daftar Forbes dengan kekayaan bersihnya mencapai 1,4 miliar dolar, sama dengan tahun lalu. Rihanna juga merupakan wanita mandiri terkaya di bidang musik, yang diperkirakan kekayaan bersihnya sebesar 740 juta dolar. Sedangkan di posisi keduanya ditempati oleh Taylor Swift. Sedangkan di posisi kedua ditempati oleh penyanyi Taylor Swift. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!